Intro 17 Agustus 2024 akan menjadi hari bersejarah bagi kita semua karena bangsa Indonesia untuk pertama kalinya merayakan hari ulang tahun Indonesia di luar Jakarta di IKN kami ajak Anda melihat pusat kebudayaan baru bangsa Indonesia di IKN di Kalimantan Timur momen peringatan hari ulang tahun kemerdekaan menjadi simbol IKN siap menjadi ibu kota baru negara Indonesia IKN berada di lahan seluas lebih dari 250 ribu hektare di wilayah administrasi Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur seluruh area ini disebut Kawasan Strategis Nasional atau KSN IKN kawasan ini terbagi menjadi lebih dari 196 ribu hektare kawasan pengembangan dan 56 ribu lebih hektare kawasan IKN di kawasan IKN inilah berdiri kawasan inti pusat pemerintahan termasuk istana KIPP seluas 6.596 hektare disinilah istana kepresidenan berdiri istana kepresidenan berdiri di lahan seluas 100 hektare dengan luas area bangunan sebesar 8% sedangkan sisanya 92% akan ditata menjadi ruang terbuka hijau salah satu bagian dari istana kepresidenan adalah istana Garuda yang berbentuk Garuda yang sedang mengepakkan sayapnya istana Garuda didesain oleh perupa Nyomanuarta yang dibangun di lahan seluas 55,7 hektare dengan luas tapak 334.200 meter persegi Pemirsa saya akan ajak Anda kali ini melihat dari belakangnya istana Garuda ini belakangnya kayak gini pemirsa jadi besi-besi yang sudah disusul jadi rangkaian Garuda ini sudah jadi, bagus ya nah pemandangan belakangnya, saya tunjukin ya jadi seperti ini jadi progres pembangunan ini terus dilakukan, terus dikejar untuk dipersiapkan tapi sekali lagi, Presiden ini menekankan di IKN bahwa jangan diburu-buru ya jadi jangan karena pengen 17 Agustusan jangan karena pengen Oktober begitu akhirnya dikerjakan terburu-buru dan keamanannya ini tidak diperhatikan jadi mereka akan terus mengerjakan ini karena ini multi years jadi nggak bisa juga tanggal 17 jadi seperti ini pemirsa tapi kalau bisa dilihat ini bangunan-bangunan ini diusahakan bagaimana setelah dibangun nanti penghijauannya juga dihidupkan kembali kan kita lihat ya, disini juga banyak pohon-pohon suasananya jadi nanti akan ditanam kembali tanaman-tanaman atau daerah-daerah yang sudah dibuka lahannya untuk pembangunan dan jelang hari kemerdekaan Istana Kepresidenan sudah mulai dipenuhi aktivitas Presiden dan jajaran Menteri bahkan sudah berkantor di sana Garuda sejak Senin 12 Agustus lalu Presiden Jokowi Dodo menggelar Sidang Kabinet Paripurna Perdana di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur Sidang Kabinet membahas transisi pemerintahan dari Presiden Jokowi ke Presiden terpilih Prabowo Subianto Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju hadir dalam Sidang Kabinet Paripurna Perdana di Ibu Kota IKN Agenda Sidang Kabinet Pertama di IKN secara umum membahas perencanaan program pemerintah tahun depan dan evaluasi di tahun ini Jokowi ingin tahu langkah apa saja yang disiapkan para menteri menjelang pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden Jokowi hendak memastikan peralihan Presiden berjalan dengan baik Selain itu Presiden juga kembali berkantor di IKN selama beberapa hari ke depan dan melakukan groundbreaking sejumlah infrastruktur pendukung di IKN Selain mengadakan Sidang Kabinet Perdana di IKN Presiden juga mengumpulkan Kepala Daerah dalam pengarahan Presiden kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di Istana Negara IKN Kalimantan Timur Presiden menyambut para Kepala Daerah dengan menggambarkan IKN sebagai simbol kemampuan bangsa untuk merancang dan membangun kota sesuai dengan visi dan kebutuhan Indonesia masa depan Selamat datang di Ipukota Nusantara Jadi kalau Istana kita yang ada di Jakarta yang ada di Bogor itu adalah Istana bekas kolonial yang dulunya dihuni jadi di Istana Negara itu dihuni oleh Gubernur Jenderal Peter Gerardus van Overstraten Kemudian Istana Merdeka Saya juga kaget ternyata Istana Negara dan Istana Merdeka berbeda dihuni oleh Gubernur Jenderal Johan Willem van Lansbach Kemudian yang di Bogor ternyata ada Gubernur Jenderal lagi Gubernur Jenderal Belanda Saya hanya ingin menyampaikan bahwa itu sekali di Belanda Bekas Gubernur Jenderal Belanda Dan sudah kita tempati 79 tahun Di bau-baunya kolonial Selalu saya rasakan setiap hari Dibayang-bayangi Dan kita ingin menunjukkan bahwa kita punya kemampuan Untuk juga membangun ibu kota sesuai dengan keinginan kita Sesuai dengan desain kita Tetapi memang memerlukan, masih memerlukan waktu yang panjang Presiden Jokowi menegaskan kembali pemindahan ibu kota Dari Jakarta ke IKN ini bukan hanya perpindahan fisik Tapi bagaimana masyarakat Indonesia ini bisa berubah jauh lebih baik Bergerak lebih baik ke depannya Mulai dari penggunaan energi hijau Lalu kemudian bagaimana menciptakan kota yang didukung dengan teknologi yang mumpuni Dan tentunya ada poin soal pemerataan Dimana saat ini pemerintahan ekonomi itu harus diperluas Tidak hanya di wilayah Jawa tapi juga di luar Jawa Dan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN ini Memang jadi salah satu cara yang ditempuh oleh pemerintah Nah setelah dari sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda Kemudian Presiden Jokowi Dodo langsung melakukan groundbreaking Atau peletakan batu pertama ini di empat proyek sekaligus Yang tiganya ini adalah proyek hotel Yang satunya ini adalah proyek perbankan gitu ya Nah memang ini yang terus digalakan oleh Presiden Jokowi Dodo Agar kemudian IKN ini bisa menjadi satu wilayah yang layak huni Dan ke depannya ini nanti bisa memberikan manfaat Tidak hanya bagi mereka yang tinggal di IKN namun juga masyarakat Di sekitarnya terutama di Kalimantan Timur Nah kemudian yang terakhir Presiden Jokowi Dodo ini meresmikan Taman Kusuma Bangsa yang nanti di tanggal 17 Agustus 2024 Pukul 00.00 akan digunakan sebagai lokasi Untuk apel kehormatan dan renungan suci Nah ini disampaikan oleh Presiden Jokowi Dodo Peresmiannya adalah sebagai bentuk penghormatan Kepada para pahlawan kita yang sudah berjasa dalam kemerdekaan Indonesia Terutama ini untuk proklamator kita yakni Soekarno dan juga Muhammad Hatta Yang pertama saya ingin Pak Wapres, Pak Prabowo dan semua menteri Merasakan betapa bersihnya udara di pagi hari di IKN Dan tadi kita cek untuk air quality indexnya 6 Ada maksimal itu 50 Di ibu kota negara lain misalnya di Singapura berapa Pak? 50 5-3 5-3 Yang dekat aja Artinya disini memang udaranya sangat segar Fresh Dan Bersih Dan itu bagus untuk Kesehatan Untuk usia Saya sudah berkali-kali ya saya sampaikan bahwa Saya bertekad untuk Melanjutkan Kalau bisa menyelesaikan Pak Jokowi saya kira Sudah mengambil peran sejarah Beliau yang inisiasi Saya Minimal saya lanjutkan Kalau bisa Saya ikut yang Menelesaikan Walaupun Kita sadar Pembangunan ibu kota itu bukan pekerjaan yang sebentar Pekerjaan yang lama Yang berat Tapi Saya percaya Dalam Dalam 3-4-5 tahun Fungsi Daripada Ibu kota ini Sudah bisa berjalan Ini saya bukan orang teknik Tapi saya Empiris Saya juga orang lapangan Saya juga banyak membangun Saya kira Kalau kita lihat Kita optimis ya Dan Nanti akan kelihatan Betapa Manfaat Daripada Pemindahan ini Walaupun nanti Tentunya Banyak yang masih Kita harus kerjakan Artinya setelah dilantik Bapak juga akan berkantor Di IKN ya Pak ya Namanya Kalau ibu kota ya Apabila ada di ibu kota Terima kasih Pak Selamat datang di IKN Pemirsa Saya sudah berada di depan Istana Negara Ini istana sudah rampung Sudah jadi Ada dua istana Istana Negara Dan juga Istana Garuda Kalau Anda pernah melihat Yang ada Garudanya Itu disebut sebagai Istana Garuda nanti Oke Progres dari Pembangunan IKN Ini menjadi Fokus utama Dalam pembahasan Rapat Perdana Presiden Di Istana Negara Di IKN Pemirsa Di sini juga dibahas Berkenaan dengan Progres pembangunan Yang berada di depan saya ini Ini menko-menko Nanti akan berkumpul Semua di sini Akan berkoordinasi di sini Dan ini juga menjadi Pusat pemerintahan Dari IKN itu sendiri Segala perlengkapan Mulai dari 47 tower ASN Ini juga sedang Dirampungkan Kemudian juga Rumah-rumah menteri Juga sudah dirampungkan Dan Salah satu yang terpenting Adalah akses Ini juga menjadi Salah satu pembahasan Dalam rapat perdana tadi Di Istana Negara Di IKN Akses bagaimana Mempercepat dari Balikpapan Menuju IKN Kita sudah melihat Ada jembatan Pulau Balang Yang sudah diresmikan Dan tol satu persatu Juga sudah diresmikan Memotong jalur Empat jam Menjadi hanya Satu jam Menuju IKN Sementara itu Persiapan peringatan Hari ulang tahun Republik Indonesia Pun sudah digenjot Sejak bulan Juli 2024 Istana Negara Dan lapangan upacara Tempat pengibaran Bendaera pun Telah siap digunakan Lapangan berkapasitas 8.000 orang ini Akan dipenuhi Tamu undangan Presiden Jokowi Dodo Juga mengukuhkan Pasukan pengibaran Bendera Pusaka Atau Paskibrah Di Ruang Kredensial Instana Presiden Ibu Kota Nusantara Pada Selasa 13 Agustus 2024 Presiden Jokowi Bertindak selaku Pembina upacara Dalam pengukuhan tersebut Sementara Violeta Agrika Sianturi Didapuk Sebagai pemimpin upacara Violeta juga Mewakili rekan-rekannya Untuk memegang Bendera Merah Putih Saat pengucapan Ikrar Putra Indonesia Presiden kemudian Membacakan Pernyataan pengukuhan Para pelajar tersebut Sebagai anggota Paski Braka Sekaligus mendoakan Kelancaran Dalam pelaksanaan Tugas negara Presiden menyematkan Lencana secara simbolis Kepada pemimpin upacara Sebagai tanda pengukuhan Paski Braka Presiden juga menghadiri Secara langsung Gelari bersih Penyelenggaran peringatan Hari Kemerdekaan Perdana di IKN Presiden Jokowi Meresmikan kawasan Plaza Seremoni Sumbu Kebangsaan Di IKN pada Rabu pagi 14 Agustus 2024 Jokowi menyebut Sumbu Kebangsaan Adalah ruang terbuka Yang menggambarkan Keharmonisan hubungan manusia Dengan Tuhan Alam Dan sesama Menurut Presiden Penataan di IKN Kini meliputi Pembangunan Plaza Seremoni Kemudian Jalur Penjalan Kaki Jalur Pespeda Share Street Visitor Center Amphitheater Galeri UMKM Dan juga Forest Rail Sumbu Kebangsaan Ini merupakan Ruang terbuka Yang menggambarkan Keharmonisan Hubungan Antara manusia Dengan Tuhan Manusia Dengan alam lingkungan Dan Manusia Dengan sesamanya Saya berharap Kehadiran Sumbu Kebangsaan Yang dilandasi Filosofi Keluhuran Hubungan Tuhan Manusia Dan alam Ini akan menjadikan Ibu kota Negara Nusantara Sebagai kota yang Harmonis Nyaman Dan damai Inilah Hunian Aparatur Sipil Gara Atau ASNDKN Dari total 47 tower Hunian yang ditargetkan Siap pada bulan November 29 diantaranya Akan dihuni oleh ASN Sementara sisanya Oleh aparatur keamanan Dan pertahanan HANKAM Atau juga TNI Polri Lebih dari 1.700 ASN Menetap di IKN Ketika Hunian Telah siap Ditempati Menurut Menteri PUPR Sekaligus PLT Kepala Otorita IKN Ada 12 menara Ditargetkan Bisa digunakan Pada bulan ini Lengkap dengan Furniture Dan juga Aliran listrik Salah satu Salah satu yang juga Menjadi perhatian di IKN Adalah Sarana Transportasi Jelang hut Jelang hut ke-79 RI Presiden Joko Widodo Serta sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju Meninjau Trem Otonom Atau juga Autonomous Rail Transit Atau ART Di IKN Pada selasa 13 Agustus lalu Saat ini Di IKN Terdapat Satu rangkaian Trem Otonom Yang akan berfungsi Sebagai kendaraan Pengumpan Bagi peserta upacara Hari Kembalikan Republik Indonesia Trem tersebut Akan beroperasi Dengan kecepatan Jelajah 40 km per jam Trem Otonom Yang beroperasi Menggunakan tenaga listrik Yang bersumber dari baterai Akan melalui Fase pengujian Atau fase operasi Trem Otonom Selama 60 hari Sejak 10 Agustus Hingga 9 Oktober 2024 Pengujian Dimaksudkan Untuk lebih mengetahui Kelayakan operasi Trem Otonom Setelah fase Operasi Trem Otonom Akan dilakukan evaluasi Oleh Direkturat Jenderal Perkereta Apian Bersama dengan Otoritas Ibu Kota Nusantara Kemudian pada 10 Oktober Hingga 31 Desember 2024 Trem Otonom Akan dipamerkan Atau showcase Untuk umum Selama masa showcase Masyarakat bisa menikmati Trem Otonom Secara gratis Hal tersebut Diharapkan Mampu mengurangi Emisi gas Rumah kaca Dan pemakaian energi Juga sejalan Dengan konsep Dan prinsip IKN Sebagai kawasan Kota cerdas Hijau Serta berkelanjutan Presiden berharap Kedepannya Angkutan transportasi Masal berbasis Listrik tersebut Dapat digunakan Di IKN Dan juga Kota-kota lainnya Di Indonesia Presiden mengatakan Salah satu kelebihan Dari penggunaan Trem Otonom Adalah biaya Yang relatif murah Sebab pengoperasian Trem Otonom Tidak berbasis Real dan cukup Menggunakan jalan Yang sudah ada Sehingga tidak Membutuhkan Pembangunan infrastruktur Transportasi Masal di IKN Itu berbasis Energi hijau Dan Tadi ART Otonomus Radit Transitnya Itu Listrik Yang Ditarapan Nanti Bisa digunakan Selain Murah Itu Energinya Energi hijau Otonomus Sudah bisa digunakan Nanti tanggal 12-13 Pak Tidak 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 Harus Jalan Itu Harus Lebar Dan Jalan Di IKN Memang Sudah Didesain Lebar Memang Cukup Untuk Itu Kota-kota Lain Di Indonesia Saya kira Semuanya Sekarang Ini Memerlukan Transportasi Masal Yang Berbasis Energi hijau Kota-kota Seperti Surabaya Kemudian Makassar Medan Bandung Jagal Dan Memerkan Transportasi Masa Seperti Ini Kalau Kita Peng Ini Harganya Kira-kira 70 Miliard Satu Unit Rangkaian Kira-kira 70 Kalau Kalau Kita Mau Membangun MRT Itu Perkilonya 2,3 Triliun Kalau Kita Mau Membangun LRT Itu Kurang Lebih 700 Miliard Perkilometer Bedanya Bedanya Disitu Ini Tidak Lebih Seserai Lebih 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 Bangun Infra Putur Dasarnya Memakai Jalan Problemnya Sekarang Ini memang Hampir Di semua Kota Jalannya Kurang Lebar Itu Masalah Jadi Tidak Semua Kota Bisa Memakai ART Ini Ini Adalah Bendungan Sepaku Semoy Terletak Tidak Jauh Dari IKN Dan Diharapkan Bisa Menjadi Penyedia Kebutuhan Air Persih Untuk IKN Bahkan Bisa Untuk Kota Balik Lapan Juga Pembangunannya Sudah Selesai Dimulai Dari Tahun 2020 Dengan Anggaran 836 Milyar Bendungan Ini Memiliki Kapasitas Tampung Yang Cukup Besar Mencapai 16 Juta Meter Kubik Dengan Luas Genangan Mencapai 322 Hektare Diharapkan Dengan Adanya Bendungan Sepaku Semoy Bisa Membantu Mengurangi Resiko Banjir Di Sekitar Wilayah Tersebut Dan Memberikan Manfaat Ekonomi Bagi Masyarakat Lokal Maupun Pengembangan Sektor Pertanian Dan Perikanan Masyarakat Pun Bisa Menikmati Pasokan Air Yang Lebih Stabil Dan Terjamin Untuk Keperluan Sehari Hari Diharapkan Untuk mempercepat akses ke IKN, pemerintah pun sudah meresmikan jembatan Pulau Balang. Jembatan ini menjadi ikon konektivitas di Kalimantan Timur, menembus wilayah-wilayah jauh menjadi lebih cepat dan menghubungkan infrastruktur pendukung lainnya. Pemirsa, kalau Anda menuju ke IKN, sekarang akan ketemu ikon pertama yang Anda lihat adalah ini, Jembatan Balang, sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo ya, pemirsa. Nah, jembatan ini menjadi penghubung antara kota Balikpapan dan juga IKN. Ini menempuh jarak yang biasanya 4 jam menjadi 1 jam sampai 1,5 jam pemirsa. Di sini juga nanti menjadi penghubung antara kawasan Peti Kemas, kemudian juga kawasan industri di sekitar. Dan yang paling penting adalah nanti pembukaan untuk poros wilayah selatan Kalimantan. Jembatan yang dibangun sejak tahun 2015 ini menghabiskan anggaran 1,4 triliun rupiah. Membentang, 804 meter dengan lebar 22,4 meter, dilengkapi dengan 4 lajur kendaraan. Pada bagian tengah jembatan disanggah dengan pylon atau juga menara jembatan Cable State 2x8 meter yang berfungsi untuk menahan beban struktur dengan rangkaian tiang konstruksi baja. Terima kasih telah menonton! Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!